Yang mau tahu bagaimana keseruan perayaan festival di salah satu kota di negara Slovakia, yuk ikutin videonya. Di salah satu kota yang bernama Syahi di negara Slovakia yang merupakan salah satu kota yang berbatasan dengan negara Hungaria sedang merayakan perayaan hari kota pada hari ini. Meskipun kota Syahi berada di negara Slovakia, tapi unsur kebudayaan dari negara Hungaria itu masih melekat banget guys di kota ini. Di dalam festival ini disajikan berbagai pertunjukan musik, tarian, drama, aneka jajanan, makanan, dan kesenian yang merupakan masih dari kebudayaan Hungaria loh. Dan yang paling penting mereka itu masih menggunakan bahasa Hungaria sebagai bahasa mereka untuk berkomunikasi. Dan dalam acara ini, dalam pementasan, dalam bernyanyi, mereka pun menggunakan bahasa Hungaria. Jadi saya sedikit ngerti sih apa yang mereka katakan. Selanjutnya kita akan bersiap menuju pementasan drama yang disajikan untuk anak-anak. Well, anak-anak saya sudah gak sabar ini untuk nungguin. Eh, maksudnya mamanya deh yang gak sabar untuk nungguin. Gimana sih acara pementasan drama? Nah, ini pemandangan dari atas yang di luar tadi festivalnya yang disajikan untuk orang dewasa. Dan acara ini akan berlanjut sampai jam 2 pagi guys. Gila gak? Nah, sekarang kita sudah ada di pementasan drama yang disajikan untuk anak-anak. Gak tau kenapa nih para bocil rapih banget duduknya. Biasanya kan ya kalau anak-anak itu kan susah banget ya duduk deh ini di dalam ruangan. Tapi di sini mereka itu duduk anteng ngeliatin ini si pementas ini lagi mentasin cerita tentang nenek sihir. Jadi seru banget sih ceritanya. Nah, yuk ah kita nonton yuk sebentar. Nah, acara pementasan dramanya sudah berakhir. Dan kita akan bersiap menuju ke luar lagi untuk melanjutkan acara festival di luar. Terima kasih telah menonton! Sekian dulu ya cerita dari kami di kota Syahidi negara Slovakia. Semoga videonya memberikan kalian inspirasi dan memberikan manfaat pastinya. Thank you so much! Bye bye!